Intro Iya kembali lagi di Research and Dedication Tentunya masih bersama rata sumber kita Ibu Asmaul Husna, SSTMQS Tadi pemirsa di rumah juga mungkin penasaran Wah ternyata apa sih judul dari penelitian ibu gitu ya Nah mungkin langsung aja kita tanyain Dan tentunya langsung aja deh ibu jawab Apa sih judul penelitian terbaru dari ibu? Silahkan Baik, terima kasih Di sini mungkin saya sedikit bercerita ya Mungkin menjelaskan penelitian saya terbaru Yang semester ini ya mungkin ya Yang semester lalu ya Sudah semester ini menjadi kita ajukan untuk artikel ya Nah itu judulnya adalah Determinan SC Exclusive ya Wiliah Kerja salah satu pustu ya di Aceh Besar ya Nah ini pada saat itu judul saya ya Mungkin untuk penjabaran ya saya jabarin aja terus ya Itu mungkin kalau kita kasih tau judulnya aja gitu ya Jadi penasaran nanti ya Benar banget Mungkin mengapa memilih lokasi tersebut itu kenapa tuh? Karena kenapa saya ambil wilayah kerja Sebenarnya wilayah kerja itu sebenarnya besar ya Besar wilayah kerja itu Dia ada beberapa desa dan beberapa lorong ya gitu Kenapa saya tertarik mengambil lokasinya seperti itu? Karena kalau kita mengambil lokasinya itu hanya satu desa Ataupun hanya satu tempat Itu otomatis sampel ya Orang yang akan kita jadikan Sample riset kita Itu tidak memenuhi Bisa jadi mungkin satu desa itu hanya ada orang yang menyusui itu Anaknya SC Exclusive hanya empat orang Jadi tidak rame orang-orang yang mempunyai anak Ada malahan yang mungkin udah rame yang dadah tua Jadi anaknya itu sudah besar-besar ya Jadi tidak mencukupi untuk riset kami Nah mungkin lebih detailnya itu apa sih masalah yang ada di lokasi tersebut Yang menjadi masalahnya Nah kalau untuk benang merahnya ya Iya ibaratnya ya Ibarat orang penelitian Benang merahnya Di situ kalau dari saya Itu di daerah tersebut Sebelum kami melakukan neset Itu ada yang namanya pengambilan data awal Nah pada saat pengambilan data awal Itu data yang kami lihat itu berdasarkan dari data dari dinas dulu Ya dinas kesehatan ya provinsi Mungkin kami lihatnya di dunia dulu Di dunia dulu dari WHO nya Bisa dari SDGs nya ya segala macam Kita lihat dulu kita perbandingkan datanya Kemudian baru kita lihat di Indonesia Ya memang terkadang orang bakalan bilang Ah ASI lagi ya ASI lagi gitu ya Karena banyak sekali orang yang meneliti tentang ASI Tetapi penerapan untuk ASI eksklusif ini Ini belum ada Belum dapat Makanya saya tertarik untuk mengambil judul itu tersebut Dan kemudian pada saat saya terusuri lagi ke Acehnya ya Rupanya masih banyak ibu-ibu yang memang tidak perlu ASI eksklusif Ya Kalian 3 bulan sudah ya Berdasarkan data-data yang kita dapat Nah kemudian tertarik di lokasi yang saya tuju Di wilayah kerja ya Salah satu di Aceh Besar Itu dikarenakan memang di daerah tersebut ASI eksklusifnya masih sangat minim Pada saat melakukan wawancara dari beberapa orang Ya katanya tidak bisa lah ASI nya 3 bulan sudah tidak ada lagi Terpaksa harus kasih susu formula Dan lain sebagainya Dan anaknya menangis Tidak cukup dengan ASI aja Kan harus diberi pisang gitu Jadinya bayi nangis ibunya takut gitu ya Dikasihnya pisang Dan disitu lah saya tertarik untuk mengambil determinan Sebenarnya determinan itu adalah faktor ya Jabaran yang bisa dijabarkan menjadi faktor-faktor ya Yang mempengaruhi ASI eksklusif Apa-apa saja sih determinannya gitu Jadi saya tertarik mau melihat kenapa ibu-ibu di sekitar itu tidak mau memberikan ASI eksklusif gitu Iya berarti masalahnya adalah ibu-ibu disitu ketika tiga bulan udah putus gitu ya Iya tidak hanya tiga bulan sebenarnya ya Ada yang bisa satu bulan Ada yang nanti hampir enam bulan sudah putus Macam-macam ragam lah Dan bermacam-macam Apa ya Situasi Situasi dari mereka Perekonomian dan segala macam Tidak mencukupi makanan dan segala macam Mereka memberikan air putih Air gula dan sebagainya Itu apakah ada masalah utama gitu Misalnya ini ketika satu bulan putus Apa yang akan terjadi Nah jika sebenarnya ya pada saat bayi baru lahir itu ada kolostrum namanya Yang keluar itu yang pertama diberikan itu untuk imun tubuh Dan bayi sebenarnya itu tidak butuh ya makanan yang memang seperti yang kita makan Misalnya ayah ya kan pisang gitu Tidak butuh dia itu Karena lambung bayi itu tidak seperti lambungnya Belum muat ya Sudah dengan asih saja dia sudah cukup Cuma kenapa orang harus memberi asih Dan apa keuntungannya Mereka harus memberikan asih Dikarenakan asih itu mampu dicerna oleh Apa namanya Iya oleh bayi Oleh pencernaannya Dikarenakan di pencernaan bayi itu Memang pada saat 2 jam ya Sesudah dia minum Dia akan haus lagi Karena memang itu siklusnya Jadi terkadang ibu-ibu itu menganggap Wah gak kenyang nih 2 jam nangis lagi Nangis lagi Jadi dikasih lah pisang ya Biar kenyang Kenyang Jadi lama siklusnya itu baru dia nangis kembali Nah kemudian kegunaannya itu sangat banyak sekali ya Dalam asih itu sebenarnya Allah sudah menciptakan ya Sedemikian bagus Sedemikian istimewanya ya Tanpa dibeli Tanpa harus kita keluarkan ruang ya Di situ ada protein Semua lengkap Semua jenis 4 sehat 5 sempurna Semuanya ada ya Jadi dengan kita kasih makanan Gak ada apa-apanya gitu Lebih bagus asih Makanya asih itu lebih sangat dibutuhkan Apalagi untuk imun ya Jangankan itu Untuk bayi yang memang demam Itu memang dianjurkan dia untuk Asih banyak-banyak Oke Mungkin dia menurunkan panas ya Benar-benar Nah jadi apakah ada kejadian Ketika satu bulan putus dikasih pisang Itu pernah gak kejadian Ada ya Ada ya Padahal baru satu bulan Iya Mungkin saya gak bilang Gak ditempat yang saya teliti ya Pengalaman-pengalaman saya Di bidang desa dulu ya Itu ada ya Pengalaman saya Baru satu bulan langsung dikasih pisang Iya Karena gini mungkin Ibunya berpikiran Wah nangis-nangis itu Selalu ini ya Jadi dikasih pisang jadinya ya Itu pengalaman saya Jadi bidang desa pada saat itu Dikasih pisang itu sampai pusarnya itu Mengembung ya Pusat perutnya itu besar Mengembung ya Kemudian sampai bayinya lemas Oke Dan kita tanyakan kepada ibunya Apakah diberikan pisang? Dia tidak nyawa Karena kita sudah tahu Bahwa itu memang dia berikan pisang Tapi karena kita oroti medis Ya mau gak mau Ya kita Ya kan Tapi kita tetap ngambil tindakan Itu sangat fatal sekali Sangat fatal sekali ya Ada kejadian seperti itu Baru satu bulan Bukan hanya sebulan Bapak Mungkin baru dua minggu ya Sudah diberikan Begitu bawa pulang ke rumah Dikasih air putih Namanya Apa ya Istilahnya Kasih sedikit aja lah Nakopah gitu ya Sebenarnya tidak boleh Harus benar-benar asih ya Nikasih ya Gak boleh makanan lain Padahal baru satu bulan Saya juga baru dengar ini Luar biasa pemirsa Ya mungkin pemirsa di rumah juga Jangan sampai deh ya Bayinya dilakukan seperti itu Ya karena fatal sekali nanti akibatnya Nah itu tadi penelitian ya Judul penelitian Terkait dengan asih eksklusif Dan mungkin pemirsa juga penasaran Untuk dananya dari mana Dan ibu kalau kita boleh tahu ya Untuk dananya ini ya Dintanya kan ya Jadi saya harus jawab ya Iya dong Oke Kalau dananya Alhamdulillah Karena kita dosen Di Universitas Budi Indonesia Alhamdulillah ya Sangat membantu sekali Kita didanai dari universitas Yang memang didanai Sesuai dengan kebutuhan kita Pada saat kita melakukan penelitian Jadi dananya ya dari universitas Jadi full ya Full dari universitas Karena memang Itu adalah tridharma Perluan tinggi gitu ya Dan salah satu dari Kewajiban seorang dosen Wajib meneliti ya Setiap semester gitu Iya Nah jadi full tanpa modal sendiri Berarti ya Ada juga Mungkin modal sendiri Tidak Tidak banyak Terlalu banyak Lebih dominannya Yang dari universitas Iya universitasnya Pastinya Dan pastinya Kita juga tadi Tempatnya Udah ibu kasih tahu Mungkin Apa namanya Mungkin masalah Apa sih yang ibu Sudahkah ibu menerapkan Di tempat tersebut Dengan penelitian ibu itu Sudah diterapkan Sudah mampu gak ibu Diterapin masalah itu Ke tempat itu Di tempat yang di penelitian Iya benar Oke Mungkin kalau untuk di tempat Upaya kami Mungkin pada saat Menjumpai Tim kesehatan yang ada di tempat Mungkin kami Akan lebih menekankan Ke mereka Bahwa Sebagai penyuluhan Biasanya kami Selesai dari penelitian Pasti kami memanggil Semua orang desa itu Untuk memberikan informasi Apa yang sudah kami dapat Kami akan memberitahukan Data-data yang sudah kami dapat Sebanyak mana yang memberikan asis Sebanyak mana yang tidak Jadi dari situlah Kami melakukan evaluasi Dengan ibu-ibu yang ada di situ Karena kalau Setiap hari kami kesana Kan gak mungkin juga ya Bu Ipah Karena kami juga dosen di sini Benar Setidaknya mungkin Selesai meneliti Kami bakal membuat Sebuah evaluasi Dan kami akan memanggil Orang desa Semua masyarakat Tidak hanya orang yang Mempunyai bayi Karena kenapa? Karena dukungan dari keluarga Dukungan dari suami Dan semuanya itu sangat penting Iya benar banget Karena tersebut Dukungan ya Makanan Asupan Karena yang diberikan suami Dukungan Jadi jangan sampai nanti Kasihlah pisang Anaknya Sama orang tuanya Tau-taunya ibunya sudah tahu Edukasi dari kita Tau-taunya diberikan pisang nih Karena Mertuanya Orang tuanya Jadi semua kami panggil Kami evaluasi Kami kasih penyuluhan Bagaimana benarnya Yang sebenarnya bagaimana Yang baiknya bagaimana Harus asli eksklusif Selama 6 bulan Dari pertama lahir Iya luar biasa Nah itu mungkin Bisa terus diterapkan oleh masyarakat Yang ada di sana pastinya Nah kalau gitu pemirsa Nantinya kita akan membahas Terkait dengan pengabdian Tadi udah penelitian Mungkin sedikit informasi Mungkin kalau ditanya lebih lanjut Bisa hubungi nomor di bawah ini Enggak ya Iya mungkin nanti setelah jeda Kita akan kembali membahas Tentang pengabdian Yang sudah dilakukan oleh Ibu Asmaul Husna Tapi setelah jeda periwara berikut ini Tetap di research and dedication Sub indo by broth3rmax